Selamat siang, Pemirsa Samudera Kepri TV. Saya Ron Niwar, dan hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang situasi penambangan timah ilegal yang mengkhawatirkan di Kabupaten Lingga. Di pusat kota Dabo Singkep, kita temukan bangunan bersejarah yang menandai masa lalu yang makmur dari industri timah. Namun, di tengah harapan akan kebangkitan, ada kekhawatiran yang tumbuh terkait dengan penambangan timah ilegal yang terus berlangsung. Polda Kepri telah bertindak dengan menahan lima orang pada Februari 2023, tetapi tampaknya kegiatan ilegal ini masih berlanjut. Menurut warga sekitar, ada yang melindungi tambang-tambang ini, jangan dianggap enteng. Keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal ini menambah kompleksitas masalah. Warga lokal mendesak Kapolri untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik merugikan ini. Kondisi saat ini menunjukkan adanya tantangan, namun juga membawa harapan untuk pemulihan dan kemajuan yang berkelanjutan di Kabupaten Lingga. Itulah laporan kami, Rondi War untuk Samudera Kepri TV. Terima kasih telah menyaksikan, dan mari kita berharap untuk masa depan yang lebih cerah bagi Kabupaten Lingga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!